Maka dia menentur pahala Jadi yang dinilang-natur niatnya Bukan bentuk perbuatan Sama seperti di pikir itu kan Misalnya seseorang Menjimat perempuan Dia menyatakan perempuan itu istrinya Dia jimat Setelah selesai Dinyalakan lampu Eh ternyata bukan Bukan istrinya Apakah dia berdosa Dia tidak berdosa Karena Allah menilai Sebaliknya orang yang menjimat seorang perempuan Disangkanya orang lain Sangkanya orang lain Nah berarti kan Niatnya jimatnya Setelah selesai dinyalakan lampu ternyata istrinya Apakah berdosa Berdosa Karena niatnya jimatnya Nah ini jadi Allah menilai niatnya Jadi orang tadi Karena dia sudah meninggal Ya insya Allah dimaafkan Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau sebelum meninggal Ternyata tahu bahwa Berita yang disebarkan waktu itu Ternyata salah Dia harus berusaha Semaksudnya mungkin Untuk merahat Untuk menyebarkan Kemana-mana dia pernah menyebarkan Dia klarifikasi ulang Bahwa yang benar begini Demikian Tapi Ternyata tadi sedikit tambahan Itu tadi Kalau waktu dia menyebarkan Kalau dia memang sudah berusaha Untuk menyebarkan kebenarannya Lalu disebarkan Ternyata salah itu gak apa-apa Tetapi kalau dia kurang hati-hati Kurang teliti Ada kelalaian disitu Itu ada dosanya Makanya setelah kita menerima berita Itu jangan langsung di share Makanya Saring dulu Sebelum sharing Saring dulu sebelum sharing Jangan begitu ada berita Langsung di like Di share Bahaya Jadi kita Apa Cek cross dulu Cek dan recheck dulu Kebenarannya Baru kita share Demikian Tengah Tengah Mungkin hampir 90 persen lah orang-orang sekarang sudah menggunakan Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Kalau anak mudanya hampir 100 persen, kecuali yang tua-tua. Jadi, bagaimana kita menggunakan peksos tersebut, apakah bisa jadi amal jariah atau menjadi dosa-dosa. Terkait hal tersebut, apa saja yang bagus untuk diposting dan apa saja yang harus dihitungkan? Apa saja yang bagus untuk diposting? Semua hal yang bermanfaat, yang benar dan bermanfaat. Kemudian, yang memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Cerita-cerita yang mengandung hikmah boleh di-share. Yang mengandung ajakan atau yang memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Atau terkait ilmu agama. Ilmu agama tentang hukum-hukum agama. Biar orang tahu mana yang hal, mana yang harap. Biar orang tahu mana yang membawa ke surga, mana yang mengantarkan ke neraka. Kemudian, bisa juga di-share hal-hal yang mendorong orang lain untuk bertobat daripada dosa dan kesalahannya. Hal-hal yang bisa menjadi wasilah orang lain untuk beramal salih. Seperti tadi, setelah kita yakini pesan ini memerlukan bentuan dana, lalu kita share ke mana-mana. Kita tidak menyumbang, tapi berkat kita. Ada sekian banyak yang menyumbang, kita pun mendapat pahala seperti mereka. Kan tidak, lelah juga kan tinggal tekan like atau share, sudah tersebar ke mana-mana. Nah, kemudian apa saja yang harus dihindari. Tentu saja semua hal yang sia-sia, semua hal yang hoax. Jadi itu biar berhenti di kita, kita delete. Jangan sampai kita sebarkan. Dan kita harus berusaha memberitahukan bahwa itu hoax. Kalau ada di grup kita, ada berita hoax. Kita tahu bahwa itu hoax. Kita jangan diam. Kalau kita diam, berapa nanti yang tersesat gara-gara berita itu? Nah, kita harus beritahu bahwa itu hoax. Nah, ini. Kemudian yang mengandung fitnah. Aduh doba. Ujaran kebencian. And speech. Nah, kemudian hal-hal yang mengumbar aura. Ini ada link situs porno, di-share waduh. Wadah nanti yang nonton berdosa, kita juga berdosa. Walau kita tidak nonton. Jangan sampai sekali itu di-share-share itu. Atau hal-hal yang menjadi wasilah orang lain berbuat raksiat misalnya. Atau film-film yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Ya. Yang mengajak kepada kamu sekarang. Ya, udah aja. Kalau kita, ya kalau kita mau nonton juga, jangan di-share. Jangan di-share. Ini tak patut lusannya. Misalkan tadi ada di grup kita, ada sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Kita meliapkan saja. Apakah itu termasuk? Am'aful Iman. Sebenarnya lemah Iman. Ya kan kata Rasulullah. Manraha mungkaran. Balioru biyadi. Benang siapa melihat kemungkaran? Kok kan termasuk kemungkaran? Balioru biyadi. Hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Wailam yastate. Fabi disani. Kalau tidak mampu, maka dengan lidahnya. Ya, kita beritahu bahwa itu hoax. Jangan lagi disebarkan kemana-mana. Nah. Tapi kalau kita berdiam. Nah. Ya termasuk itu. Apul Iman. Yang kata Nabi. Hampir-hampir tidak ada iman di hatinya. Walau sekecil biji sawit. Artinya, mungkin bahasa banyak itu intial benar imannya. Kalau intial itu hampir-hampir copot. Nah ini. Nommasubillah menjahit. Pertanyaan dari pengirsa sudah terjawab. Dan. Sudah menunjukkan hampir jam ke-9 ya. Dan. Sudah menunjukkan hampir jam ke-9 ya. Dan. Semoga. 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 Dilindungi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan dari marah berhaya dan bencana. Baik. Kalian bersama. Baik. Sebelum kita berdoa bersama. Saya ingin sedikit memberikan closing terhadap. Apa yang saya sampaikan. Eee. Jadi. Perlu kita. Selalu ingat. Bahwa. Hidup kita di dunia ini. Hanya satu kali. Hidup kita hanya. Satu kali. Dan tidak akan terulang kembali. Kalau yang satu kali ini sukses. Maka kita akan sukses selama-lamanya. Sukses di alam kubur. Sukses di akhiran nanti. Tetapi kalau yang satu kali ini gagal. Maka kita tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk mengulangi. Maka gagallah kita. Selama-lamanya. Namazubillah minjalin. Udah sebab itu. Kesuksesan kita tergantung amal-amal kita. Nah. Mudah-mudahan. Sebelum kita meninggal dunia. Kita sempat memperbanyak amal-amal jariah. Baik. Bisa ada kajarian. Hilma yang memanfaat. Maupun mendidik anak-anak kita. Menjadi orang-orang yang beriman. Berang soleh. Yang selalu mendoakan. Kedua orang tuanya. Itu maksudnya. Dididiklah anak kita. Supaya mengerti agama. Karena kalau dia tidak mengenal agama. Mana mungkin bisa. Mendoakan kedua orang tuanya. Mana mungkin bisa membaca. Orang yukfir. Wali walidai. Ya warham huma. Kamar. Nah. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan mudah-mudahan memanfaat. Salah khilak wa maaf. Wa bila tatiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Wa satirah. Al-Fatiha. Baikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahmatullahi wabarakatuh. Yekhanak werkabarakatuh. Jadi kita sudah berl stratihan al-Indra kujilangan. Al-Siriqah. Ilhamdulillah. Allah rahmatullahi wabarakatuh. Axel Selamat. Dikkhwalul увaj mit 경�. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati komen dan subscribe dan share dan youtube rswd hasan basri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati